Nilai uang kripto Luna anjlok 98,75% selamat sepekan terakhir. Awalnya, koin Luna seharga 1,2 juta rupiah per 6 Mei 2022. Kini, ia ambles ke 6,53 rupiah pada 14 Mei 2022. Bukannya untung, para investor malah buntuk. Bahkan, ada investor yang rugi hingga 500 juta rupiah. Kalau diakumulasi, sekitar, kalau untuk Luna nya sendiri, sekitar Rp350 juta. Kalau untuk USD nya sendiri, sekitar Rp150 juta. Kebijakan baru Federal Reserve, menaikkan suku bunga acuan dan menghapus stimulus pandemi, bikin pasar kripto terdampak. Tak cuma itu, ada dugaan investor yang membeli USD sebesar Rp14,6 triliun rupiah, lalu sengaja menjualnya dalam volume besar, hingga memicu aksi jual Luna yang masif. Alhasil, para investor mencairkan uangnya dan harga Luna pun turun. Platform jual-beli kripto macam Indodex, Binance, dan toko kripto pun sudah menghapus Luna. Blockchain Terra juga sudah dipukukan dan jaringannya dihentikan per 13 Mei 2022. Pemilik token Luna, Terraform Labs, kini masih menyiapkan rencana penyelamatan Terra. Hmm, lalu apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini? Terima kasih telah menonton!